Asian Paragames 2022, event olahraga di Fabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Paragames 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Sebelumnya Roy Suryo jadi sorotan karena video dirinya mengikuti acara klub mobil tersebar dan viral. Roy Suryo tertangkap kamera tertawa padahal sebelumnya jatuh sakit saat menjalani pemeriksaan. Kemunculan Roy Suryo di acara sebuah komunitas mobil menjadi sorotan publik. Dengan menggunakan penyangga leher, mantan Menpora ini bersendagurau dengan koleganya. Padahal statusnya saat ini sebagai tersangka dan berdali sakit. Membuat heboh karena videonya tersebar, Roy Suryo meminta maaf melalui pengacaranya Elsa Sarif. Sebelumnya dalam dua kali pemeriksaan, Roy Suryo jatuh sakit. Pada pemeriksaan pertama sebagai tersangka 22 Juli lalu, Roy Suryo diperiksa selama 12 jam. Keluar dari pemeriksaan panjang, Roy harus dipapah dan menggunakan kursi roda. Empat hari berselang, Roy Suryo kembali diperiksa. Setelah 10 jam, Roy Suryo keluar dengan penyangga leher. Roy Suryo terseret masalah hukum dan menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama karena mengunggah Memstu Pacan di Borobudur yang diedit menjadi muka mirip Presiden Jokowi.